Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPI Palembang mendatangi kantor Wali Kota Palembang pada Senin 30 Oktober 2023 untuk meminta kejelasan terkait sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam. Ketua AKPI Palembang Ibrahim mengatakan AKPI Palembang meminta kejelasan terkait sertifikasi Guru Agama Islam. Mengingat pada audiensi tahun 2022, di tahun 2023 ini dianggarkan dana PPG untuk sertifikasi untuk 120 Guru Agama. Namun pada pelaksanaan terdapat permasalahan di mana jumlah 120 Guru untuk sertifikasi dibagi dua tahap. 65 orang masuk tahap pertama pada tahun 2023 dan 55 orang mendapatkan sertifikasi pada tahun 2024. Karena lintas tahun, pelaksanaan sertifikasi dinilai terkendala penganggaran. Untuk itu dari audiensi yang dilakukan dari pihak Dinas Pendidikan Palembang dan BPKAD Palembang sepakat akan berkoordinasi untuk solusinya. Selain itu, dari audiensi ini dijanjikan oleh Pemkot Palembang penganggaran sertifikasi Guru Agama Islam tahun 2024 akan ditambah. Di tahun ini ada permasalahan karena di pecah 120 itu, bid 1 berjumlah 65, bid 2 itu 55. Nah karena proses pekulian itu selesai 2024, jadi kan lintas tahun. Nah pihak Dinas atau pihak pemerintah kota mereka terkendala karena lintas tahun itu. Jadi kami audiensi ini untuk membuat solusi. Staf ahli wali kota bidang pemerintahan sosial dan kemasyarakatan kota Palembang, Zanaria, mengatakan dari audiensi ini sudah ditemukan solusinya dan pihak distrik akan mengkomunikasikan masalah ini dengan BPKAD Palembang. Setidaknya terdapat 55 orang guru agama Islam yang terkendala sertifikasi karena masuk dalam tahap 2 yang sertifikasinya selesai di tahun 2024 sehingga terkendala tahun penganggaran. Solusinya sudah ada pemecahannya di Dinas Pendidikan, itu nanti akan dikomunikasi dengan BPKAD. Mudah-mudahan untuk 2 bulan 2024 itu akan lancarlah kejalanan. Mungkin berapa banyak yang mencintai sertifikasi tadi? 55. Ya, yang belum. Ya, yang belum. Dari data AKPI sebanyak 263 guru agama Islam di Palembang sudah tersertifikasi guru profesional. Sementara sebanyak 924 belum bersertifikat guru profesional yang diantaranya 285 orang guru berstatus ASN.